MIMBAR GEREJA Ini adalah Mimbar Gereja. Di zaman para rasul, di mana jemaat mula-mula begitu haus dan lapar akan kebenaran, Mimbar tidak banyak dipersoalkan apalagi diperbutkan. Mengapa? Karena mereka memiliki satu kepentingan yang sama, yaitu meneruskan teladan dan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Pada awalnya, Mimbar Gereja digunakan para pekotba untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang Kristen dalam kebenaran. Namun tidak akhir-akhir ini, Mimbar Gereja telah berubah kegunaannya. Digunakan untuk memotivasi dan meng-interprender orang Kristen yang berujung pada pemenuhan jasmani belakang. Digunakan untuk menjanjikan jalan keluar, mencari keuntungan, dan merekayasa mujizat. Sebenarnya, perubahan ini tidak terjadi begitu saja. Perubahan ini terjadi karena adanya pembiaran. Pembiaran terhadap oknum yang sembarangan berkotba. Oknum yang senang dengan kotba yang menyenangkan telinga. Oknum yang menunggangi mereka, yaitu Iblis. Jika Mimbar Gereja dapat berbicara, Ia akan berkata, Aku telah dimanfaatkan oleh beberapa oknum. Aku dapat merasakan kepentingan, kebohongan, kemunafikan, dan kesesatan mereka. Aku dapat mendengar suara hati mereka yang mengingatkan mereka untuk bertobat dan berubah. Namun mereka melawannya, dan tetap melakukan kesalahan yang sama. Suatu saat nanti, seandainya yang mulia Tuhan Yesus mengizinkanku menjadi saksi di pengadilan yang suci, maka aku akan memberitahukan siapa saja pengkotba yang layak masuk ke dalam neraka dan layak masuk ke dalam surga.